Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudarianto, seperti biasa dikasih Jalan Canggak Subang malam ini. Yayasan banyak sekali kejanggalan. Jelas bahwa data fik tip itu memang sudah ada. Dan itu disampaikan oleh Kombes Pol Bapak Surawan di selawancara dengan salah satu media bahwa ada data fik tip. Dan di persidangan ini memang lebih kepada memang seputar yayasan. Karena memang saksinya tidak jauh dari seputar yayasan. Kalau kita lihat dari seputar yayasan ada lagi bahwa banyak kejanggalan. Di samping memang ada data fik tip. Dan kalau data fik tip berarti murid-muridnya bisa diduga bahwa tidak ada. Atau berapa persen muridnya. Artinya memang ini ada kesalahan. Ini juga nanti akan berkaitan dengan bagaimana sebenarnya sistemnya. Bagaimana dana BOS itu bisa cair sementara datanya fik tip. Tentu ini nanti akan berimbas bisa saja nanti diduga berimbas kepada pengelola. Dimana maksudnya pengelola adalah berkaitan dengan institusi. Kalau misalkan ada Dignas seperti itu. Kenapa dana BOS bisa cair sementara datanya fik tip. Apakah tidak ada supervisi pengawasan. Nah, kalau misalkan kita lihat nominalnya cukup besar ratusan juta. coba bisa dibayangkan. Sementara operasionalnya minim atau bisa saja fik tip operasionalnya. ya kan alokasi peruntukan bahwa dana BOS itu adalah untuk biaya operasional sekolah sementara data siswanya fik tip. Bagaimana untuk bisa mendatangkan untuk dana operasional. Jelas, kalau sudah fik tip berarti ada sesuatu yang dimanipulasi. Oke lah, itu secara teknisnya. Tetapi adalah sekarang uangnya nggak sedikit. Ya. Kalau misalkan orang sudah bilang wah, ya mati is eh. Gitu ya. Tise. Bayangkan uang sekian ratus juta. Ya. Kita ketahui ya di media bahwa sekian gajinya sekian puluh juta, sekian puluh juta, sekian puluh juta. Nah, yang mengetahui bahwa sumber dana BOS itu sekian dan dipakai untuk siapa-siapa, tentu kan ini orang sekelilingnya, orang sekeliling di yayasan tersebut, baik itu anggota daripada yayasan, pekerjanya, juga orang-orang di lingkungannya. pasti mengetahui. Wah, ti is eh ini uangnya gitu kan. Maka, tidak memutukkan kemungkinan menimbulkan keresahan. Keresahan apa? Keresahan sosial yang berdampak kepada kecemburuan. Berdampak kepada kecemburuan. iya jelas, bayangkan, uang sekian banyak, dengan tidak adanya, katakanlah, data fiktif itu, uangnya kemana? Dipakai apa? Nah, ini kan bisa jadi, ini ada sebagai, nanti larinya kepada motif. Apakah memang kasus Subang ini motifnya adalah dari sini? Sumbernya dari sini? kecemburuan, masalah keuangan. Sekali lagi, bahwa memang ini sudah digadang-gadangkan sudah lama, bahwa memang diduga ada kemungkinan bahwa sumber malapetaka dari kasus Subang ini adalah masalah keuangan atau materi. Munculnya kecemburuan. Kalau sudah munculnya kecemburuan, itu kan berjenjang atau bertahap kecemburuan itu datang tidak tidak tiba-tiba, tetapi suatu akumulasi yang panjang. Setiap bulan dapat sekian, setiap bulan dapat sekian, sementara ada orang yang tidak mendapatkan, misalkan ya, maka bisa ada kemungkinan bahwa memang ini adalah sumbernya yang tadi saya bilang, ada kerasaan sosial yang menimbulkan kecemburuan. Kecemburuan sosial. yang larinya ya tadi bisa jadi kepada hal-hal yang bisa saja ada perencanaan yang dibuat dengan sistematis. Ya, karena ini sekali lagi akumulasi yang panjang. Bayangkan saya kalau kasih gambaran tiap bulan dapat sekian, tiap bulan dapat sekian, sementara bisa saja orang di sekelilingnya tidak melihat, tidak mendapatkan atau misalkan tidak kebagian seperti itu. Maka timbulah kecemburuan. Yang bertahap yang lama. Maka bisa dibayangkan bahwa kasus ini adalah kasus perencanaan, bukan spontanitas. Kasus hubang adalah kasus perencanaan yang memang ya tadi bisa saja kalau motifnya dari sini, maka ini akumulasi yang panjang. Perencanaan. Ya. Apalagi kalau kita lihat daripada rekonstruksi, misalkan kembali kepada rekonstruksi, bagaimana pembicaraan antara Ramdanu dan Pak Yosep yang sudah jadi tersangka, dimana di sana bahwa Pak Yosep akan memberikan pelajaran katanya. Pelajaran apa? Apa disampaikan katanya masalah uang 20 ribu seperti itu. Apakah ini sebagai motif daripada kasus ini? Ya tidak menutup kemungkinan. Ini adalah sebagai motifnya. Kalau sudah berbau masalah materi, memang itu kan kencang banget. Karena kalau materi itu kan banyak tekanan. Tekanan dari kiri, tekanan dari kanan, tekanan dari atas, tekanan dari bawah. Karena si itu mendapat, kamu tidak dapat, si ini mendapat, bagaimana dong, harus bagaimana, harus bagaimana. Ya muncullah. Mungkin seperti itu. Adanya niat jahat. Ya di persidangan ini begitu jelas bahwa kemana itu uang-uangnya. Tapi memang yang ada yang miris itu adalah pada saat ada transferan uang yang larinya bukan kepada orang yang seharusnya. Ada transferan uang seperti itu. Kenapa tiba-tiba transferan uangnya bukan kepada yang hak, maksudnya bukan kepada yang kalau disitu jobdesknya. Nah ini kan juga jadi menarik sebenarnya. Bahwa di yayasan itu kalau misalkan kita bilang orang Sunda itu aduh duit tiis ya. Uang dingin nih. Enak. Ya. Duitnya banyak operasionalnya sedikit. Seperti itu. Maka tidak menutup kemungkinan banyak orang yang pengen mencicipi. Pengen merasakan. Wah karena duitnya duit tiis nih. Enak. Dateng. Cair terus. Gede. Sedangkan operasionalnya tidak ada misalkan minim tidak sesuai dengan apa namanya estimate cash flow-nya. Ya kan. Kalau misalkan tadi lihat bahwa ada data pikiran sebagainya bagaimana coba. Yang yang harusnya tadi diperuntukkan buat siswa yang persiswanya sekian juta sekian juta kalau datanya fiktif berarti ada manipulasi. Ya ini jelas bahwa yayasan jelas ini adalah ada kejanggalan. Tetapi sampai sekarang bagaimana kelanjutannya ini? Kita belum dapat informasi lagi kelanjutan daripada yayasan. Data fiktif sudah jelas dan lain sebagainya sampai sekarang belum ada yang ditersangkakan di seputar yayasan. Apakah menunggu viral dulu seperti yang lain-lain? kita tunggu saja mungkin dalam proses kita tetap harus khusus berbaik sangka kepada pihak kepolisian. Kita berharap mudah-mudahan karena masyarakat hanya bisa melihat bahwa ini sudah jelas kejanggalannya kita tinggal tunggu saja mudah-mudahan pihak penyidik bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat seputar masalah karena ada kejanggalan kalau tidak ada kejanggalan juga masyarakat tidak akan banyak berkeluar tapi karena memang ada kejanggalan ya itu data fiktif itu sudah jelas itu kan pelanggaran sebenarnya karena benang merah sudah jelas ini benang merah sudah jelas siapa tahu dari benang merah itu nanti ada kelanjutan dari benang merah itu ada kelanjutan dan kelanjutan itu bisa memunculkan motif dan motif itu akan terlihat siapa pelaku-pelakunya dan dari mana asalnya terjadinya malapetaka seperti ini nah ini menarik seperti itu ya itu seputar yayasan karena memang yayasan sudah dicurigai ya dari awal-awal itu ini kemungkinan adalah memang dari yayasan ya siapa tahu memang jelas dari situ arahnya ya materi masalah materi demikian materi malam ini Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati